Dalam film Cinta sama dengan Cintol Natape ini, saya membuat beberapa musik yang tidak begitu nge-band. Jadi meskipun ini adalah film remaja, meskipun ini film yang sangat modern, setnya juga set kekinian, tapi saya mendari set sound-sound full band. Saya memberikan sentuhan-sentuhan ambience saja, jadi kayak membuat sebuah suasana-suasana baru dalam film ini. Meskipun kayak sisi-sisi dramatis dalam film ini, saya cuma memberikan sentuhan-sentuhan melodi yang simple, yang kira-kira menurutku begitu representasi gambarnya. Selain alasan karena saya ingin mencoba hal baru dan mengerjakan ini dengan sangat pribadi, sangat sendiri, Jadi alasan lainnya adalah dalam film ini melibatkan banyak sekali band, band ini di Makassar, yang juga menjadi soundtrack dalam film ini. Jadi kalau saya kasih musik nge-band itu sangat overband, dan musik-musik yang masuk menjadi soundtrack di sini adalah sangat merepresentasi suasana dalam film ini. Misalnya, kita sebut saja band yang ada di sini ada beberapa, yaitu Tabasco, sebuah band re-pop yang cukup penting di Makassar. Ada sebuah band indie pop, yaitu First Moon, yang juga punya posisi penting dalam industri pop, skena pop di Makassar. Selain itu juga ada band indie rock, yang bernama Sangiturimun, dia sangat merepresentasi adegan-adegan yang bersemangat dalam film ini. Juga menjadi soundtrack dalam film Cinderona Tape, yang versi film pendeknya yang di tahun 2008, yaitu Fase, band pop yang cukup legend pada zamannya, sampai saat ini masih didengarkan sama orang. Fase kembali masuk dalam film ini, dan itu sangat membuat film ini menjadi lebih terasa nostalgik dengan film pendeknya. Ada penyanyi solo yang bernama Akram Adinata, di adegan-adegan yang romantis, musik dari akram dan lirik yang dituangkan dalam lagunya itu sangat mengenai adegan-adegan romantis dalam film ini. Kemarin kita merendah Janji berada Soloist yang bernama Famy Redwan, meskipun dia adalah sebuah leader band hotdog dari band legend punk di Makassar The Hot Dogs, tapi dalam film ini dia menyumbangkan proyek solonya yang berjudul membusuklah bersama aku dan menjadi sangat catchy karena film jenaka dalam musik yang ditawarkan sama Famy cocok dengan beberapa adegan dalam film ini. Dalam proyek ini ada sebuah band baru yang dibentuk khusus untuk menjadi soundtrack dalam film jenaka KAP ini, yaitu Dekadansa, sebuah proyek punk rock lah, agak punk rock gitu, yang digawangi oleh, memang disengaja dikumpulkan dalam proyek ini, yaitu Rizky The Keyser yang main bass, ada Famy dari The Hot Dogs sebagai gitar dan vokal, dan ada Tradity Erlang dari Minor Bebas yang menjadi drummer dalam proyek ini. Dan kita akan merasakan atmosfer ketiga musisi ini dalam sebuah soundtrack yang betul-betul sengaja dikumpulkan dalam momen untuk menjadi sebuah soundtrack di film jenaka KAP ini. Saya terlibat dalam proyek ini karena sutradara dan produser yang ada dalam film ini adalah sahabat saya dari kecil. Sebelumnya kita bekerja dalam sebuah film yang berjudul Cita. Cita adalah sebuah film pendek yang berhasil masuk di salah satu nominasi film Sapporo Film Festival Jepang. Dan akhirnya kita ketemu lagi dalam sebuah film layar lebar yang sangat berbeda jauh dengan suasananya dalam film Cita. Karena ini adalah film remaja yang sangat representatif dengan keadaan anak muda Makassar sekarang. Di umurnya yang remaja mereka bertemu dengan banyak sekali hal-hal di luar dugaannya tentang cinta, tentang hobinya, tentang ketemu dengan banyak orang. Itu yang menjadi kegelisahan beberapa tokoh remaja dalam film ini. Selain itu, film ini sebenarnya adalah bagian dari nostaligia saya. Awalnya saya mengenal di Youtube. Sebelumnya film pendek, film bersama. Bunga sutradara, ayo. Terus ini saya, resmini Nabi Adin. Dalam film ini bukan sekedar film yang lucu pada waktu itu, tapi juga film yang banyak orang mulai mengenal film pendek di Makassar karena film itu. Zaman itu. Waktu itu saya cuma bisa menonton dan saya belum kenal dengan Bersumri Adin waktu itu. Akhirnya pas dengan kehadirannya layar lebarnya cindul mata hape ini, dan saya dipercayakan sebagai penonton musiknya, dan saya merasa, wah, saya akhirnya kembali masuk dalam cerita yang ada yang dulu. Belum lagi, pemeran dalam film ini juga sangat dekat dengan keseharian saya di prolog. Semua anak-anak yang main dalam film ini, kebanyakan adalah anak-anak yang sering berkumpul dengan saya sehari-hari. Jadi, betul-betul film ini adalah film nostalig bagi saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!